Terus kita punya passion bersama, kita suka makan wafel awalnya, terus akhirnya kita bikin wafel shop. Yang kita pengen tojolin juga bahwa sekarang ini kan hype popi Indonesia cukup besar di masyarakat Indonesia sendiri. Banyak muncul dari artisan, menurut saya ini satu momentum yang bagus juga. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Indonesian coffee sebenernya Indonesia bisa dibilang negara kopi. Kenapa? Karena dari Aceh sampe Papua, dari Kopi Gayo sampe Kopi Papawawena, hampir semua daerah punya kopi. Coba sebutin daerah mana yang ga ada kopi, ga ada, semua punya kopi. Tapi sekarang saya ini pengen manfaatin momentum ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan, punya kopi shop, tapi bagaimana kita semacam menyebarkan virus ini ke masyarakat yang banyak, tapi bukan hanya sekedar di hilirnya aja nih, hanya berputar di kopi shopnya aja. Tapi bagaimana kita juga peduli terhadap industri pertanian, kemudian produktivitas kopi Indonesia itu sendiri. Jadi kayak barista experience class seperti ini menurut saya harus sering diadakan gitu. Dan ini konsepnya lebih fun, ga usah bikin bahwa akan dapet sertifikat atau akan seserius itu sebenernya ga. Cuma ini lebih pendekatannya kepada orang-orang yang mungkin belum begitu mengenal tentang dunia kopi, tentang bagaimana cara membuat dan menjenduh kopi, supaya lebih tau bahwa, oh terkaitnya kopi tuh bisa dibikin dengan cara seperti ini ya, ada beberapa cara, dan ga hanya sekedar, orang-orang Indonesia jaman dulu taunya kopi tuh hanya tukuk aja biasanya. Tapi sekarang udah banyak, ada manual methodnya, ada V60 pour over, ada Aeropress, ada Syphon, dan ada bisa pakai espresso machine juga, dan masih banyak alat-alat yang lain gitu. Oke, wah sangat filosofis sekali ya. Iya. Kalau boleh tau, All Good ini sebenernya dari kapan sih mulainya sih? Terbentuknya gimana? Oke, All Good sebenernya sih terbentuk tahun ini, bulan Februari. Masih baru. Masih baru banget. Iya. Iya. Akhirnya kita sering ikut ke beberapa acara seperti ini juga, untuk mengenalkan ke publik juga. Ini loh ada daik kopi dan wafel, All Good namanya. Sekarang, Shops kita ada di Panglima Polim. Di Panglima Polim 9 nomor 15. Kalau kalian belum pernah kesana, sekali-sekali cobain kesana. Oke, dicatatnya Panglima Polim nomor? Panglima Polim 9 nomor 15. Panglima Polim 9 nomor 15. Iya. Oke, dan kemarin saya juga sempat melihat Instagramnya ya. Oke, tempatnya cozy, minimanis, tapi asik bosong roh. Iya, coba-cobain. Oke, pasti dicobain ya kita semua ya. Iya. Oke. Kalau boleh tau, berarti kan dia pasti punya menu yang spesial dong ya? Iya. Boleh ceritain ga, apa sih menu spesialnya, terus kenapa itu yang bikin jadi menu spesialnya? Sekarang ini mostly waffles. Oh, lebih ke waffles ya. Sama coffee-nya kita sebenernya lagi mengarah ke manual buri method-nya. Tapi sekarang kita lebih banyak bermain dia spesial machine. Jadi ada coffee, ada waffles. Waffles speciality-nya apa? Kira-kira-kira. Kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Oh ini, Florentine. Florentine dia waffle, dikasih bayam, sama dikasih florentine makan. Waffle dikasih bayam? Berarti ada waffle asin juga? Ada waffle asin juga. Oke. Jadi biasanya kita waffle, kalau udah dipenang yang manis-manis, sekarang ada waffle asin. Apa Florentine? Florentine. Florentine. Oke, itu pertanyaan paling banyak buat Ryo di Wattu-Wattu dari Masa.